Hai untuk Om Habibie Nyutek dari Pekanbaru tiba-alik ya tadi itu tiba-alik hai tiba-tiba Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif Kali ini kita akan mereview motor KLX BF dengan CC 170 CC Nah kita lihat nanti speknya apa saja yang diganti Untuk spare partnya kita gunakan paketan dari Habibie Newtag Nah ini paketan dikirim sudah sekitar 2 minggu yang lalu Sudah diaplikasikan dan motor sudah bebas geber Tidak andrian Nah kita nanti akan review apa saja yang dirubah dari motor ini Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang pecinta trial Karena di channel ini bukan hanya saja 2 tak Tapi semua jenis motor kita review Oke jangan di skip Oke langsung saja kita akan mereview satu-satu dari spek motor ini Tipe BF tahun 2017 Berarti sekitar 4 tahun yang lalu saya beli ini Spare part ini sebagian masih ori ya Mulai dari upset down ini Ini ori BF cuman kita pakai peninggi yang 10 cm Jadi ini lebih tinggi Peningginya itu di sebelah mana? Di dalam, di dalam sini Ini bisa disambung dari dalam namanya suling Harga berapa? Harganya itu kurang lebih Rp 150.000 Iya Dua? Dua, satu set Bagian ban kita Pelok masih bawaan ori ke LXBF ya Sama semuanya Cuma kita bannya pake depan itu pake swallow Kalau kita belakangnya pake korsa MT cross Ukuran berapa ban? Ukuran ban masih ori 2118 Standar ya? Ya standar Bagian depan cuman itu saja sih Prat-prat orinya kita copotin semua Tinggal stop kontak Kena antisipasi maling Terus kita pake setirin Handle Handle bar Atau stangnya itu pake Pro taper Evo Terus kita pake stop kontaknya pake KTM 85 Dan bodi memakai bodi Gordon Kenal pot kita pake Nurifumi N4 Kenapa saya milih Nurifumi N4? Karena Menurut orang-orang itu Harganya murah meriah Juga Suaranya Bagus Cukup untuk pemula Sama orang-orang yang Low budget Saya juga termasuk Terus kita pake Karbu Karbu pake PE28 Copotan Ninja RR Terus kita Gimana? Ori 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 copotan Terus kita ke Mesin ya Bagian mesin Kita mesin itu Belinya Yang PNP Plug and Fly Dari Pekan baru Dengan harga Rp2.700.000 Itu Tinggal pasang Itu Rp2.700.000 Dapet Bowring Terus Seher Ring Seher CDI Dan Karbu Karbunya itu Sebenarnya bukan yang ini Melainkan dari Scarlett Scarlett PE28 Kenapa saya pake ini? Karena Kemarin ada Kurang cocok ya Dipake ke mesin ini Jadi Kita punya Karbu cadangan Memakai PE28 Copotan Ninja RR Ori Ori Spek mesin Kita beli paketan Yang 170 cc Dikarenakan Saya Kalau beli Yang sekitar 250 cc Itu Kita Gimana ya Buat Standaran Apa Ke hutan Aja Kita Jangan Terlalu Muluk-muluk Motor itu Kencang Tapi skill Gak ada Itu Percuma Yang penting Itu Motor Masa Standar Tapi Nyali Gede Untuk Motor Trail Itu Kalau Masalah Motor Mesin Itu Nomor Berapa Relatif Sama Aja Yang penting Itu Skill Kita Harus Berani Harus Bagus Terus Apalagi Ini Ini Bagian Unitrek Saya Itu Beli Di Jawa Tengah Online Ya Kenapa Saya Ganti Karena Bawaan KLXBF Itu Link Unitrek Kurang Empuk Jadi Saya Beli Yang Sudah Pake Bearing Full Bearing Itu Lebih Empuk Harganya Juga Murah Sekitar Rp350.000 Tinggal Plug and Ply Juga Sobaker Masih Bawaan KLXBF Terus Kita Pake Gear Belakang Itu Ukuran 54 Kenapa Saya Pake 54 Karena Buat Ditanjakan Juga Bukan Spek Untuk Gastric Terus Kita Kedepan Lagi Kedepan Ada Yang Bilang Kalau Pake Peninggi Itu Ada Katanya Sumpah Betak Tetuk Kalau Di Jalur Batunya Ini Enggak Ini Enggak Karena Kita Ditambah Lagi Jadi Enak Empuk Jadi Enggak Terlalu Bermasalah Untuk Pemula Bagi Untuk Pemula Rekan Rekan Dunia Adventure Dan Dunia Balap Kita Di dunia Otomotif Itu Hanya Untuk Menyalurkan Hobi Setidaknya Kita Punya Di arah Hobi Yang Positif Daripada Kita Main Cewek Atau Main Apa Judi Lebih Baik Main Motor Lebih Sehat Juga Tapi Ingat Untuk Pencinta Dunia Adventure Atau Kehutan Jangan Jangan Sekali Merusak Alam Salam Lestari Kita Coba Test ride Di Sirkuit Mana Ini Sirkuit Jai Internasional Karena Ini Tempat Gastric Tahun Tahun Kemarin Oke Di kampung Buat Kelas Lokalan Oke Sekian Dari Saya Terima Kasih Tiba Tiba Alik Tiba 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 Alik Tiba Alik Nemo Juli Negar ak Tiba 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gospel bread selamat menikmati